PENYAKIT JANTUNG Jadi kalau kita bicara soal penyakit GERD Ini adalah suatu penyakit yang saat ini menjadi tren di tengah masyarakat kita Yang juga termasuk kelompok penyakit akibat asam lambung Acid Related Disease Jadi atau suatu keadaan di mana pasien tersebut merasakan panas dada seperti terbakar Dan mulutnya pahit dan ini terjadi karena memang adanya isi lambung itu yang balik arah Dari lambung ke kerongkongan Nah kondisi ini ya jadi kondisi ini sebenarnya bisa kita cegah Nah apa yang bagaimana kita mencegahnya Pertama adalah kita menghindarin makanan-makanan yang meningkatkan produksi asam lambung Seperti misalnya makanan yang mengandung kafein itu yang utama Kemudian kita juga menghindari makanan-makanan yang menyebabkan pengosongan lambung Ya menjadi terlambat atau adanya pelemahan klep pada antara klep antara kerongkongan dan lambung kita Jadi seperti misalnya makanan-makanan yang mengandung coklat dan keju Nah kemudian juga di satu sisi gaya hidup misalnya Jadi kebiasaan-kebiasaan yang habis makan langsung tidur misalnya Itu pun juga akan menginjus ya terjadinya riflak tersebut Ya balik arah tersebut Dan kemudian juga kegemukan Ya kegemukan juga akan ya menyebabkan riflak itu juga mudah terjadi Dan satu lagi tentu aktivitas olahraga Jadi olahraga mesti teratur Nah konsumsi alkohol harus dikurangi dan juga konsumsi rokok harus dikurangi Jadi ini kondisi-kondisi yang bagaimana kita bisa mencegah Agar kita GERD kita itu tidak kambuh dan GERD itu bisa terkendali dan kita bisa terbebas dari GERD kita Oh jadi penyakit GERD ini diakibatkan oleh asam lambung yang berbalik arah Dari lambung ke kerongkongan ya Lalu bagaimana cara mengatasi GERD saat menyerang penderitanya Prinsipnya di dalam menanganin pasien-pasien dengan permasalahan lambung ini ada dua hal Pertama adalah memang perubahan gaya hidup Tadi ya jadi harusnya dia mengurangi konsumsi-konsumsi yang meningkatkan produksi asam lambung Seperti tadi kafein itu harus dihindari Kemudian juga bahwa faktor stres ya itu juga bisa menyebabkan kecemasan itu menyebabkan produksi asam lambung meningkat Jadi dia harus pengendalian diri Ya kemudian tadi yang saya sebutkan bahwa dia harus mengontrol berat badan kita Jadi ini hal-hal yang memang harus diperhatikan ya gaya hidup ini Ya kemudian juga tentu obat-obatan Ya obat-obatan adalah obat-obatan untuk mengurangi produksi asam lambung Nah jadi dengan gaya hidup Kemudian dengan menggunakan obat-obat untuk menurunkan produksi asam lambung Dan yang terpenting juga harus diketahui oleh masyarakat Biasanya kita butuh waktu juga untuk menekan produksi asam lambung tersebut Artinya apa? Pengobatan itu harus jangka panjang Ya paling tidak itu sekitar 6-8 minggu Nah biasanya pasien itu merasa 2 minggu sudah enak Dia nggak kontrol lagi ke dokter Jangan Karena untuk menekan benar-benar produksi asam lambung Yang benar-benar untuk proses penyembuhan dari penyakit asam lambung kita itu Membutuhkan waktu paling tidak 6-8 minggu Di warung dan toko-toko obat sekitar Banyak sekali tersedia obat dalam bentuk sirup untuk mengatasi asam lambung Apakah obat-obatan ini efektif untuk menyembuhkan penderita GERD Prof? Ya jadi kalau kita lihat Obat-obat untuk mengatasi permasalahan lambung kita Ini memang bermacam-macam Jadi pertama adalah obat yang sifatnya untuk menetralkan Asam lambung Jadi itu seperti yang antasida Nah antasida ini memang ada bentuk sirup Nah ketika saya tanyakan kepada pasien Ya memang kadang-kadang pasien Ah ya maunya yang tablet atau yang sirup Tapi sekali lagi itu sifatnya hanya sesaat saja Jadi ketika asam lambung tinggi Kita minum obat-obat yang mengandung antasida itu Baik bentuk tablet maupun sirup Dia bisa dinetralkan Jadi pasien mungkin lebih nyaman Agak-agak nyaman saat itu Nah kemudian ada lagi obat yang memang sifatnya melapisi Dinding lambung Ya itu namanya sukrafat Ada yang bentuknya tablet Ada yang bentuknya sirup Itu pun juga kerjanya hanya pelapis Nah yang utama justru adalah Obat-obat yang bekerjanya untuk menekan produksi asam lambung Ya seperti dulu ada kelompok obat yang disebut ranitidin Nah sekarang ada obat yang lebih kuat lagi Yang itu yang kita bilang obat menghambat pompa proton Yaitu seperti omeprazol Lansoprazol Pantoprazol Esomeprazol Rabeprazol Nah ini termasuk kelompok-kelompok obat yang menekan produksi asam lambung Nah ini secara khusus pun sekarang sudah ada beredar Di tengah masyarakat kita di Indonesia ini obat yang memang lebih kuat lagi Dari obat yang terdahulu yaitu ponoprazan Ya karena dia lebih spesifik lagi bekerja untuk menekan produksi asam lambung Bagi penderita GERD Kondisi asam lambung naik didapati saat kondisi sedang tidur Tentu hal ini bisa mengganggu kualitas tidur Apakah benar atau salah bahwa posisi tidur yang keliru bisa memicu asam lambung naik? Prof Jadi sebenarnya yang saya sebutkan tadi ya bahwa lambung kita ini kan seperti kantong Ya makanan itu akan bertahan di dalam lambung kita itu rata-rata 6 jam Nah ya jadi sudah mulai misalnya dalam 1-2 jam itu sudah masih ada masih cukup tinggi Sebenarnya makanan di dalam lambung kita itu Oleh karena itu memang anjurannya Anjurannya bahwa seseorang itu tidur Ya tidur itu paling tidak 2 atau 3 jam setelah makan Karena kalau tidak dia akan reflux Jadi tidak ini kondisi ini bukan menyebabkan produksi asam lambung menjadi meningkat Atau menyebabkan misalnya pengosongan lambung jadi lambat Tapi kalau makanan itu belum turun benar-benar ya dari lambung ke usul belajari Kemudian kita posisi tiduran Maka ini akan dia balik arah Nah balik arah inilah yang cukup berbahaya dalam hal ini untuk kerongkongan kita Kenapa? Karena sejatinya kalau sudah ada di lambung Sudah bertemu dengan asam lambung itu pH itu menjadi rendah pH itu menjadi keasaman dari makanan atau asam lambung itu pH 1-2 Nah kalau sedangkan kerongkongan kita itu Itu hanya artinya dia sebenarnya sejatinya hanya bisa menerima pH yang 4-6 Nah oleh karena itulah maka kita harus menghindari Makan ya sambil tiduran Atau habis makan langsung tidur Karena mencegah jangan sampai terjadi reflux Terjadinya balik arah dari makanan balik lagi ke kerongkongan Ada anggapan di masyarakat bahwa mengunyah permen karet Bisa mengurangi resiko asam lambung naik atau GERD Benar tidak Prof? Ya sebenarnya hal yang mesti diperhatikan bahwa Proses pengunyahan permen karet itu akan meningkatkan gas kita sebenarnya Ya seperti kita bicara seperti ini Ini ada udara yang masuk ke dalam lambung kita sebenarnya Sejatinya demikian Jadi begitu pun juga kalau kita sering mengkonsumsi Permen karet gitu ya dengan cara mengunyah-mengunyah itu Ya di satu sisi proses mengunyah-mengunyah ini Ada udara yang akan kita tingkatkan di dalam kita Meningkat ya udara yang masuk ke dalam lambung kita Jadi memang sebaiknya juga menghindari Buat orang-orang yang punya masalah dengan kembung begahnya itu Untuk mengkonsumsi permen karet Kadang seorang penderita GERD mendapat serangan asam lambung naik Saat dirinya mengalami stres atau kondisi psikologis yang tidak nyaman Benar atau salah nih Prof? Bahwa salah satu faktor pemicu terjadinya GERD adalah masalah psikologis Jadi seperti yang saya sebutkan tadi Bahwa kadar asam lambung kita itu juga bisa tergantung dari faktor kecemasan ya Atau anxiety ya pada tubuh kita Jadi kalau kita cemas ini produksi asam lambung menjadi meningkat Jadi oleh karena itulah salah satu metode di dalam pengobatan orang dengan masalah dengan asam lambung ini Adalah dia kita usahakan untuk lebih tenang Nah makanya kemarin kita misalnya pada saat puasa ramadhan itu Pasien-pasien yang sakit lambung itu menurun ya kekambuhannya Bahkan ada sebagian yang merasa dia lebih nyaman sekali pada saat dia berpuasa ramadhan Karena apa tadi? Salah satunya adalah ketika dia berpuasa ramadhan kan dia juga meningkatkan ibadah kepada yang maha kuasa Dirinya akan lebih tenang Ya pengendalian dirinya lebih baik Jadi oleh karena itulah Maka salah satu hal yang penting ketika kita mengalami masalah dengan lambung kita ini adalah mengurangi kecemasan kita Nah karena memang saya mendapatkan pasien-pasien yang terus terang saja ketika asam lambung itu naik Dia rasa seperti tercekik Bahkan ada yang bilang aduh saya mau mati dok segala macem Nah itu tentu sekarang di saat itu maka kunci yang paling baik adalah kita tenang Ya macam-macam ya tentu berbagai macam agama menganjurkan bagaimana kita membuat tenang berdoa Ya oke misalnya untuk Islam dia berzikir misalnya Ada lagi dengan cara yoga misalnya ya pengendalian diri Jadi pengendalian diri itu salah satu poin penting juga bagaimana agar asam lambung kita juga menjadi terkontrol Ya demikian informasi saya bagaimana kita mensiasati penyakit GERD kita Saya Profesor Arifah Riyalsam sampai jumpa pada episode berikutnya